Kalau menurut saya yang dulu tapera itu memang tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Isu tabungan perumahan rakyat atau tapera belakangan ini jadi sorotan masyarakat, terutama para pegawai swasta. Pasalnya, gaji para pekerja termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri akan dipotong 3% per bulan sebagai iwaran peserta tapera. Pada awal tahun 1993, pemerintah Orde Baru juga pernah meluncurkan program yang bernama Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Taperum PNS. Diatur dalam keputusan Presiden No. 14 tahun 1993 tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Setiap PNS akan dikenai potongan uang tabungan perumahan yang dipungut dari gaji setiap bulan mulai Januari 1993. Namun, besaran iurannya disesuaikan dengan golongan-golongan yang telah ditentukan. Iuran golongan pertama sebesar Rp3.000 per bulan, golongan kedua Rp5.000, golongan ketiga Rp7.000, dan golongan keempat Rp10.000. Iuran Taperum itu akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing PNS, yaitu bantuan uang muka kredit rumah bagi PNS yang belum punya rumah, membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah, dan dicairkan ketika akan pensiun atau berhenti bagi PNS yang sudah punya rumah. Hingga 31 Agustus 1994, dana Taperum PNS yang tersimpan di Bank Tabungan Negara atau BTN mencapai Rp352,8 miliar. Menpera Akbar Tanjung pun memperkirakan dana Taperum PNS yang tersimpan di BTN sampai akhir semester 2, 1994 hingga 1995 akan mencapai Rp457 miliar, dengan rincian Rp266,5 miliar dikelola oleh Menpera, sisanya Rp190,5 miliar dikelola Departemen Keuangan. Namun, pengumpulan iuran Taperum dari PNS yang tidak transparan di tengah rai telah terjadi penyelewengan. Selama masa orde baru, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kesulitan mengaudit dana Taperum karena Bapert Taperum berkali-kali menolak untuk diaudit. Ketika BPK akhirnya bisa mengaudit Bapert Taperum di awal tahun 2000, mereka menemukan adanya kerugian sekitar Rp179,9 miliar. Meski BPK belum berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi, hasil audit BPK itu tetap menimbulkan reaksi keras. Taufik Rahman Saleh, ketua fraksi PKB, menyebut orang yang harus bertanggung jawab soal kebocoran dana adalah ketua DPR Akbar Tanjung yang pada 1993 hingga 1998 menjabat Menteri Perumahan Rakyat sekaligus ketua sekretariat kepertarung PNS. Ia dituding melakukan permainan selisi bunga untuk mencari dana bagi kampanye Golkar. Pada 1996, Akbar Tanjung memasukkan dana potongan gaji PNS ke beberapa bank. Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Tabungan Negara yang berturut-turut bunganya cuma 3%, 12%, dan 8% setahun. Padahal, suku bunga simpanan saat itu melambung lebih dari 20% setahun. Akbar Tanjung pun kemudian membantah semua tuduhan terhadap dirinya. Ia beralasan menyimpan di bank yang berbunga rendah karena ingin memperlancar tersedianya rumah bagi PNS. Ia juga menambahkan bahwa penempatan dana Taperum PNS di Bank Kesejahteraan Ekonomi dilakukan atas permintaan Sumitro Joyo Hadi Kusumo dan persetujuan Presiden Soeharto. Meski seiring berjalannya waktu, kasus kebocoran dana Taperum PNS menguap begitu saja. Akbar Tanjung tetap berurusan dengan hukum dalam kasus korupsi dana non-budgeter bulog yang merugikan negara Rp40 miliar sewaktu menjabat Menteri Sekretaris Negara. Sementara itu, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Undang-Undang memberi waktu 2 tahun kepada Bapertarum PNS untuk melikuidasi semua asetnya, serta mengembalikan dana tabungan dan hasil pemupukannya kepada PNS pensiun atau ahli warisnya. Sementara dana tabungan dan hasil pemupukan milik PNS aktif dialihkan menjadi saldo awal kepesertaan Taperah. Setelah itu, pada 24 Maret 2018, Bapertarum PNS dibubarkan dan beralih menjadi PP Taperah.